Tapi setelah saya semprotkan PSB Bunganya bermunculan dimana-mana Untuk tanaman cabai Yang ada disini Disini juga menggunakan PSB 1, 2 Halo, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya, Fadli Pada tema video kali ini Saya ingin memberitahukan bagaimana Cara penggunaan pupuk PSB Atau pupuk organik cair Yang bisa disebut dengan Photosynthesis bacteria Pada video sebelumnya Saya sudah memberikan bagaimana Cara pembuatan pupuk organik cair Atau pupuk PSB ini Dan ada beberapa pertanyaan Dari teman-teman Baik itu dari Facebook Ataupun dari Whatsapp Walaupun sebagiannya sudah saya jawab Mungkin ada beberapa yang masih belum mengerti Ataupun memahami Cara pemakaian dari PSB ini Nah pada video kali ini Saya akan buatkan bagaimana Cara menakar ataupun Menggunakan pupuk PSB ini Secara baik dan benar Saya doakan kepada teman-teman yang sudah mendukung channel ini Dengan cara mengklik tombol subscribe di bawah ini Dan menyalakan lonceng notifikasinya Mudah-mudahan rejekinya tambah banyak lagi Dan umurnya makin panjang Amin Oke sebelumnya teman-teman Disini saya akan menunjukkan dulu Hasil dari tanaman saya Yang saya gunakan Menggunakan PSB Nah pada tanaman kubis Khususnya disini adalah dataran rendah Tepatnya di Provinsi Kalimantan Nah teman-teman Bahwa di Provinsi Kalimantan Itu cenderung panas Nah pada tanaman kubis disini Alhamdulillah Menunjukkan hasil yang Lumayan baik Dan pada tabu lampot ini adalah Tabu lampot Dari Ini Belimbing ya Nah disini teman-teman bisa lihat sendiri Bahwa Bunga Dan juga calon buah Itu bermunculan Sebelumnya Ini buah ini masih belum terkena PSB Tapi setelah saya semprotkan PSB Bunganya bermunculan dimana-mana Baik yang ada daunnya Ataupun yang masih di bagian batang seperti ini Kemudian pada tanaman jambuk kristal Saya juga Saya pernah menyemprotkan ini Nah seperti ini Buahnya pun nempel Dan tidak runtuk Bahkan disini tidak saya lakukan pemangkasan Untuk mengoptimalkan yang namanya Buah ini ya Dan pada tanaman hias Bunga kertas disini juga menggunakan PSB Dan disini bunga ini Juga terkena PSB ya Kemudian untuk tanaman cabai yang ada disini Disini juga menggunakan PSB Nyemprotan dengan menggunakan PSB Dengan didukung dari Media tanaman yang baik juga Oke langkah selanjutnya Bagaimana cara penggunaan PSB ini Nah simak terus video ini hingga selesai Oke yang pertama teman-teman Siapkan sebuah air Air bersih Dan yang kedua adalah Sebuah alat penyemprot atau spray Dan yang ketiga disini saya gunakan adalah Tutup botol aqua Seperti ini sebagai penakar PSB Dan yang terakhir tentu saja PSB Yang sudah jadi dengan berwarna merah Oke pengaplikasian kita 1 liter Jadi teman-teman cari botol yang ada tulisan 1000 ml Seperti ini ya Supaya lebih mudah dalam menakar 1 liter Dan selanjutnya tinggal kita isi air yang sudah kita siapkan Oke yang pertama teman-teman isi dulu air Sampai benar-benar 1 liter Atau 1000 ml Dan kemudian dilanjutkan dengan pengisian PSB Sebanyak 10 sampai 30 ml Untuk 1 liter air Nah pada sebelumnya saya memutuskan untuk 20 ml Dengan cara mengukur Menggunakan botol dot Baik seperti ini ya Nah seperti ini Dan untuk 20 liter air Itu sampai sini Nah karena dot ini menggunakan yang namanya mililiter Nah seperti ini saya sudah campurkan dengan air biasa Kemudian saya lakukan pembuangan Nah jadi kita akan tahu berapa 20 ml Untuk tutup aqua ini Nah jadi ini 1 Ya seperti ini kita buang Kemudian disini ada 2 Oke dan yang terakhir Saya masukkan adalah 3 Jadi untuk 20 ml Kurang lebih sekitar 3 tutup botol saja Kemudian tinggal kita tuangkan saja 3 tutup botol aqua ini Kedalam 1 liter air 1 2 3 Nah jadi tinggal teman-teman Menggoyang-goyangkan Supaya teraduk dan tercampur secara merata Kemudian tinggal teman-teman Semprotkan saja Pada bagian permukaan daun Seperti yang sudah saya contohkan disini Ya teman-teman ya Dan juga tepat pada Di bawah daun Karena stomata ada juga pada bawah daun Kemudian pastikan pengaplikasian pupuk organik cair ini Pada saat proses berpotosintesis Yaitu kisaran antara jam 6 sampai jam 10 pagi ya teman-teman ya Nah jadi tinggal semprotkan saja pada bagian permukaan daun Saat di pagi hari Nah seperti yang sudah saya contohkan pada tanaman yang saya aplikasikan ini Dari tanaman buah, sayur, dan tanaman-tanaman hias lainnya Nah seperti itu tadi cara penggunaan pupuk PSB Yang bisa kita aplikasikan kepada semua tanaman kita Dengan cara yang sangat mudah sekali Dengan menggunakan tutup botol sebagai Alat ukur penakar ya teman-teman ya Baiklah teman-teman sebelum pamit Seperti biasa teman-teman jangan lupa untuk support channel ini Dengan cara klik tombol like pada video ini Dan juga di share jika video ini bermanfaat Dan jangan lupa juga untuk tetap support channel ini Dengan cara klik tombol subscribe di bawah ini Dan menyalakan lonceng notifikasinya Supaya teman-teman mendapatkan informasi terbaru Ketika saya upload video terbaru Saya undur pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!